Intro Percobaan perampokan disertai pembunuhan terjadi di rumah Sutikno, Dusun Sugiwaras, Desa Babatan, Kecamatan Patian, Rowo, Kabupaten Nganjuk. Pemilik toko bangunan dan bengkel sepeda motor. Korban suami istri Rineke meninggal saat dibawa ke rumah sakit, sementara suami Wanda Pilantika mengalami luka serius. Saat ini masih menjalani perawatan di RSU Jombang, adalah anak dan menantu Sutikno. Wanda mengalami luka pada bagian perut saat ini dirawat di RSU di Jombang. Istrinya Rineke yang meninggal mengalami luka pada bagian kepala. Kejadian pembacokan pasangan suami istri ini terjadi ketika orang tua korban Sutikno bersama istrinya Lilis Suminar dan dua adiknya korban sedang menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Kejadian terjadi sekitar pukul 3 dan diketahui saksi pukul 5. Ketika itu saksi, Susi yang juga pembantu Sutikno bersama suaminya Arifin, hendak membersihkan rumah. Kaget ketika membuka pintu rumah majikanya, melihat banyak darah berceceran dan melihat korban bersimbah darah. Spontan saksi langsung meminta bantuan kepada tetangga dan diteruskan kepada perangkat desa dan polsek setempat. AKP Burhanuddin, Kapolsek Patian Rowo mengatakan saat ini polisi masih melakukan penyidikan dan meminta keterangan saksi. Motor yang diduga milik pelaku saat ini masih berada di TKP. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kabupaten Nganjuk, Hari Adi Suandito, GRTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!